Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber di mana-mana berada dan teman-teman seluruh pesantara, semoga kesehatan serta kelimpahan rezeki selalu menyertai kita semua teman-teman tentunya sangat sering mengalami hal ini yaitu dimana ketika kita sedang terburu-buru, segera melaksanakan pekerjaan atau tugas ternyata sepeda motor kita tidak mau diajak bekerjasama yaitu akinya ekor alias swak nah bagaimana mas, cara mengatasinya dengan kondisi aki sepeda motor yang ngedrop atau swak ini khususnya untuk aki yang tipe kering atau dry dari aki aku nah bagaimana cara mengatasinya ikuti video kami sampai selesai kita lepas kedua kutubnya dahulu baik positif maupun negatifnya kita lepas dulu oke, kita keluarkan kemudian kita kita coba untuk mengukur voltasenya ini kondisinya 100% tetapi berada di 10,8 volt kalau untuk menstator atau apa biasanya kondisi spesifik seperti ini tidak bisa mengangkat sebuah dinamo stator untuk menjalankan sebuah sepeda motor mas nah bagaimana cara mengatasinya nanti kita mencoba untuk membongkar ini kita congkel memakai obeng min untuk aki tipe kering ini memang cairan elektrolit elektrolitnya itu bukan berisi sebuah cairan seperti aki basah yang cairan H2SO4 itu atau air sur kalau kita bisa sering menyebutnya nah setelah kita merupakan tempat yang dirasa aman kita isi sel-sel aki kering ini menggunakan air isi ulang yang merah air atau air sir sur atau apa terserah Anda menyebutnya dengan mengisi satu persatu lubang sel kering ini kita lihat terus satu persatu selnya apakah sudah penuh atau belum dikit-dikit mas karena tidak bisa langsung dituang secara banyak tidak bisa ini sudah penuh mas karena kalau agak kering itu cairannya berupa gel nah ini sudah penuh mas sudah penuh semua sel-sel aki sudah terisi nanti nanti kita kurangi ini hanya untuk memastikan bahwa air aki sudah memenuhi sel-sel semua nanti kita tetap kita kurangi tidak tidak tumpah jika pada waktu nanti kita merakitnya lagi nah kemudian setelah semua sudah sel terisi dengan cairan air aki sir kemudian kita charge dengan memakai charger seperti ini nah bagi teman-teman yang tidak mempunyai charge terpaksa kembalikan ini ke posisi motor biar motor yang mengecasnya begitu mas ya semua yang ini kita coba untuk mengecas ya dulu kita pasang charge nya dulu seperti ini kita coba beberapa saat sampai voltasenya mendekati kondisi normal yaitu sekitar 12,5V ke atas dengan posisi sel-sel terbuka seperti ini ya mas ya kita nanti dulu ya itu tadi kalau teman-teman yang tidak mempunyai charger silahkan di charge di sepeda motornya karena itu juga kalau dirakit kembali nanti kalau kita berjalan otomatis juga mengecas aki itu sendiri kita tunggu dulu sampai prosentase mencapai 100% ya mas ini baru 77% dengan arus 2,8A dan voltase pengisian mencapai 14,1 nah ini terusnya seperti ini mas kita tunggu terus sampai penuh nah ini kondisi sudah mencapai 100% pengecasan untuk aki kering yang kita treatment tadi mas dulu semua oke ini kita cabut dulu pengecasan ini sekitar berjalan tadi sekitar 15 menit sampai 20 menit saya lupa tadi bagi saran itu sudah penuh kalau nanti menggunakan motor ya enggak bisa belum tahu seberapa lamanya kalau kita kembalikan aki ini ke motor tapi kami yakin bisa untuk dibuat jalan-jalan dulu berkeliling-keliling kelompak atau jalan nanti insyaallah bisa penuh juga ini ini saja karena ini penguncinya sudah pada rusak semua karena proses pencongkelan tadi untuk aki tipe ini memang agak sulit tadi di beberapa aki kering lainnya memang agak mudah pencongkelan dari tutupnya ini tidak sampai menimbulkan kerusakan yang parah seperti ini dan dikembalikannya pun ada yang mudah ada yang sulit seperti ini memang agak rusak juga tapi tidak apa-apa maaf teman-teman tidak tidak begitu rapi tapi tidak masalah yang penting apa proses ini bisa berhasil nah seperti ini masih masalah kita melakukan kalau memerlukan di kita plug-band kita plug-band dulu tidak apa-apa apakah voltasenya ngebel apa-apa enggak coba nanti kita cek lagi stabil stabil 12,8 volt stabil oke teman-teman kita tinggal untuk memasang di sepeda motor oke mas ini kita melakukan proses pemasangan biar biar tidak back lag kita shoot dari sini setelah dirasa sudah kencang kita masukkan pengainnya seperti ini kemudian kita coba untuk menghidupkan nah sangat ringan sekali mas bro nah ini sudah kelihatan seperti aki baru lagi kondisinya sudah full bagus nah seperti ini teman-teman percobaan kali ini berhasil memang untuk usia pakai dari sebuah aki yang sudah ditreatment seperti ini mungkin bervariasi usianya tidak kita patokkan sekian bulan atau sekian minggu tapi tergantung kondisi aki yang baru kita treatment oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati